Apa sih? Pagi-pagi sudah dateng, pake teriak-teriak, Om. Gara-gara anak buah kamu ini, saya jadi kehilangan Alisia. Mau nanya apa sih? Kali-kali serius banget. Kira-kira, Bapak mau gak menerima masalah lalu? Seorang yang lagi deket sama kita. Tunggu. Kamu lagi ngomongin Farah? Duh. Dengerin ya, nak. Kalau kita mencintai seseorang dengan tulus, itu artinya kamu harus siap menerima dia apa adanya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya yang dia miliki. Ingat. Kamu itu hadir untuk masa depan orang yang kamu cintai. Masa lalunya itu bukan urusan kamu. Setiap orang memiliki masa lalu. Dan gak ada yang bisa merubah masa lalu seseorang. Belajarlah untuk tulus dan ikhlas. Gitu ya, Pak? Iya. Memang begitu. Dan satu lagi. Laki-laki itu harus bisa jadi perisai untuk wanita. Berarti Bapak mau menerima masa lalu seseorang yang Bapak cintai? Jelas. Karena kita berbicara pakai ini. Dengan hati. Mam, untuk sementara, si Tiki saya suruh istirahat aja di rumah. Tapi dia tidak amnesia, kan? Saya gak tahu, Mam. Soalnya, kecidotnya kenceng banget, Mam. Sampai dia pingsan. Kalian itu gimana sih? Tiki amnesia. Kamu juga. Jadi, pelengok-pelengok. Terus. Abis ini apa lagi? Saya gak tahu, Mam. Aduh. Jadi! Aduh. Bagus. Ada apa sih? Pagi-pagi sudah datang. Pakai teriak-teriak, Om. Gara-gara anak buah kamu ini, saya jadi kehilangan Alisia. Di rumahnya juga gak ada. Gimana nih, Jen? Anak buah kayak begini aja, masih aja dipakai. Buang aja! Kakak! Dia! Ya, Mam. Jen, saya mau mulai kampanye ke Pulau Terpencil. Itu kan pasti sangat melelahkan. Jadi, pas saya pulang ke Jakarta, saya mau Alisia ada di apartemen saya. Paham kamu? Paham, Om. Bagaimana caranya? Terserah! Siap, Om. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!